selamat menikmati Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Wisata ini merupakan wisata yang termasuk baru di Tabalong karena baru sekitar setahun terakhir ini dibuat Yang mengelola wisata ini adalah Bumdes Desa Padang Panjang Nah lokasinya ini diberi nama Taman Edukatif Menanti Laburan Lokasi ini cukup luas dan fasilitas yang ada di dalamnya juga sangat bagus Selain itu juga dilengkapi fasilitas yang saat ini cukup jarang ditemui di beberapa tempat wisata di Tabalong Seperti ada flying park, sepeda gantung dan juga sepeda air Nah bagaimana pengelolaan objek wisata buatan yang dipadukan dengan alam ini Kita akan mendatangi pengelolanya untuk berbincang seputar Taman Wisata Edukatif ini Ini Pak dengan Pak siapa Pak? Pak Haji Sohidin Ini namanya Taman Wisata apa ini Pak? Ini namanya Taman Wisata Menanti Laburan Desa Padang Panjang Yang ngelola taman ini Pak siapa Pak? Kita sendiri Dari kelompok apa itu Pak? Dari Bumdes 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 Madiujaya Desa Padang Panjang Camatan Tanta Pak? Camatan Tanta Kenapa bisa dijelaskan Pak jadi muncul ide handak bulah bangunan wisata ini dari mana nih Pak idenya Pak? Pada awalnya kita ada mempunyai lahan atau aset desa yang ada di seran laburan Desa Padang Panjang Setelah kita berembuk dengan masyarakat Timbulah muncullah untuk parguling dengan adaro pada tahun 2018 Setelah itu setelah berembuk hasilnya kita arahkan ke Taman Wisata Laburan Nah kalau konsep Taman Wisata ini sendiri apa Pak? Taman konsepnya ini edukatif bergabung dengan alam Oh siap Fasilitas pendukung disini apa aja yang ada Pak? Fasilitas yang ada ini sementara flying fog, sebeda air, sebeda gantung, panahan, dan warung-warung Siap siap Kalau untuk masyarakat yang mau kesini seperti apa caranya Pak? Apakah ada retribusi atau kayak apa Pak? Untuk masyarakat yang masuk itu masuk kita bungut Rp5.000 per orang untuk biaya masuk dan parkir Nanti kalau wahana permainan lain lagi Kalau sebeda gantung itu Rp20.000 Flying fog Rp20.000, sebeda air Rp20.000, panahan pun Rp20.000 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!